Selamat malam pemirsa puncak perayaan Trisuci Waisak malam ini digelar di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Upacara ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Jessica Wower langsung dari Magelang. Jessica bagaimana suasana perayaan Trisuci Waisak di Borobudur? Suasana perayaan Trisuci Waisak 2559 Budisera di kawasan Candi Borobudur saat ini Indra berlangsung dengan penuh sukacita dan juga tentunya meriah. Acara puncak perayaan yaitu Dharma Santi dimulai pada sekitar pukul 19 dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo sama dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Kerja. Tidak hanya Presiden Jokowi dan juga Ibu Negara dan jajaran Menteri Kabinet Kerja hadir juga dalam perayaan Dharma Santi ini sejumlah perwakilan duta besar dari negara sahabat dan gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam perayaan atau puncak perayaan Trisuci Waisak pada malam ini Presiden Joko Widodo pada sekitar pukul 19.30 menyampaikan pidato sesuai dengan tema dari Trisuci Waisak 2559 yaitu diangkat kembangkan benih Buddha dalam diri masing-masing. Tidak hanya itu acara ini seperti biasanya Indra atau seperti tahun-tahun sebelumnya perayaan puncak Waisak yang terpusat atau perayaan Dharma Santi yang terpusat saat ini di zona 2 kawasan Candi Borobudur tepatnya di Taman Lumbini disaksikan oleh puluhan ribu warga yang datang dari berbagai daerah tidak hanya dari dalam atau sekitar Indonesia saja tapi bahkan sampai dari pengunjung yang ada di luar negeri menyaksikan jalannya proses atau perayaan Dharma Santi. Saat ini masih tengah berlangsung hiburan yang akan terus berlanjut dan rencananya perayaan Dharma Santi direncanakan akan berjalan hingga pukul 20.30. Nantinya Presiden Joko Widodo akan langsung meninggalkan kawasan Candi Borobudur setelah mengikuti perayaan Dharma Santi yang ada di Taman Lumbini kemudian ritual akan segera dilanjutkan di pelataran altar utama Candi Borobudur yaitu nanti pada detik-detik Jelang Waisak tepatnya pada pukul 23 lewat 18.43 detik nanti umat Buddha bersama dengan Biku dan Bikuni akan melangsungkan ritual doa dan sembayang dilanjutkan dengan pada pukul 24 Pradaksina dan Pelempasan Seribu Lampion nantinya acara ini memang terus akan berlangsung sampai pukul 20.30 dan kami masih terus menanti dan menyaksikan tentunya rangkaian kegiatan puncak pelaksanaan atau perayaan Tri Waisak Suci 2015 tidak lupa kami menyampaikan selamat merayakan atau memperingati Hari Raya Tri Suci Waisak 2559 Budis Era kepada seluruh umat budaya yang merayakan namo budaya kembali ke studio Indra baik terima kasih Jessica Wawor melaporkan langsung dari Magelang Jawa Tengah